Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah gubuk seorang lansia rusak parah akibat angin kencang yang melanda desa Mayapati, Kabupaten Oganilir. Kasus terpotongnya jari bayi berusia 7 bulan oleh seorang perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang berakhir damai. Untuk penuhi kebutuhan sehari-hari, korban kebakaran di desa Ibul Tiga, Kabupaten Oganilir, meminta sumbangan dari pelintas jalan. Informasi pertama untuk Anda, angin kencang yang melanda desa Mayapati, Kabupaten Oganilir, mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga. Akibatnya rumah yang dihuni seorang lansia itu pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Pohon kapuk setinggi 12 meter tumbang menimpa sebuah rumah gubuk di desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Oganilir, pada minggu pagi. Rumah gubuk milik seorang lansia bernama Zulma ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Kini nenek Zulma yang tinggal sebatang ke arah harus kehilangan tempat tinggalnya. Tumbangnya pohon ini disebabkan karena angin kencang yang melanda kawasan ini pada hari Minggu. Musibah terjadi saat pemilik rumah sedang terlap tidur. Meski pemilik rumah berhasil lolos, namun barang-barang yang ada di dalam rumah mengalami kerusakan parah setelah ikut tertimpa pohon. Rumah ini tertimpa pohon akibat dari angin deras. Kami sudah menindak lanjuti, sudah kami laporkan ke dinas terkait. Pesnama Zulma, warga desa Mayapati, Dusun 2, RT 04. Umur-umur? Umur kurang lebih 76 tahun. Akhirnya sudah didata ya? Sudah didata. Untung... Pemilik rumah berharap mendapatkan bantuan berupa tempat tinggal dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berdalih terlilit hutang, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ilir nekat mencuri tiga ekor sapi milik tetangganya. Polisi berhasil merigus pelaku saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Pelaku pun kini terancam hukuman tujuh tahun penjara. Sempat menjadi burunan polisi Nurrohim, akhirnya digelandang tim Macan Komering ke Mapolsek Lempuing. Pemuda berusia 23 tahun ini ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan pencurian tiga ekor sapi milik tetangganya sendiri bernama Ernie. Polisi meringkus Nurrohim saat bersembunyi di rumah kerabatnya di desa Tanjung Sari II, Kecamatan Lempuing, Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terungkapnya, kasus ini bermula saat polisi sedang melakukan penyelidikan menemukan keberadaan tiga ekor sapi yang dicuri di desa Belitang BK14 Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ketiga ekor sapi sengaja dititipkan tersangka pada warga untuk dijual. Di hadapan polisi, Nurrohim mengaku nekat mencuri ternak milik tetangganya karena terlilih tutang. Kita amankan, kita bawa ke polsek untuk seksasi kita ambil keterangannya, kita lakukan pengejaran kepada yang juga tersangka. Nah, selanjutnya, kita dapatkan informasi bahwasannya yang juga pelaku tersebut berada di daerah desa Tanjung Sari II, Kecamatan Lempuing, Jaya. Sehingga kita lakukan pengejaran pada setiap pembekan, kita dapatkan yang juga pelaku tersebut masih dalam rumah. Jadi kita amankan, yang juga tersebut kosek. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengungkap kemungkinan adanya kejahatan lain yang pernah dilakukannya. Atas perbuatannya, Nurrohim terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Ledi Ruanca melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ilir. Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus terpotongnya jari bayi berusia 7 bulan oleh seorang perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berakhir damai. Polisi menerapkan restoratif justice atau penyelesaian tindak pidana secara berdamai yang disepakati korban dan pelaku. Sebelumnya, sang perawat telah dinyatakan sebagai tersangka. Kasus terpotongnya jari bayi berusia 7 bulan oleh perawat Rumah Sakit Muhammadiyah berakhir secara restoratif justice atau penyelesaian tindak pidana secara berdamai yang disepakati korban dan pelaku. Restoratif justice diberikan kepada tersangka perawat yang terlibat kasus tersebut setelah kedua belah pihak bersepakat damai. Kegiatan restoratif justice ini dipimpin langsung oleh Kapol Restabes Palembang, Kombes M. Ngajib pada Senin pagi. Selain dihadiri tersangka dan orang tua pasien, kegiatan ini juga disaksikan. Kedua, kuasa hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dina sosial, pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah, dan Irwas Dapolda, Sumatera Selatan selaku pengawas internal Polri. Dengan telah dilakukannya restoratif justice, perkara ini pun telah dianggap selesai secara hukum. Alhamdulillah dari 12 pihak, dari pihak korban, dan dari pihak tersangka dan didampingi oleh kedua kuasa hukum, serta juga dari pihak rumah sakit Muhammadiyah, dan juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga ada dari dina sosial. Keluarga pasien mengaku pihak rumah sakit Muhammadiyah sampai saat ini bertanggung jawab penuh atas kesehatan bayi mereka. Terima kasih untuk semuanya, para wartawan, terima kasih, dan pihak polisi, terima kasih juga, dan pihak rumah sakit, atas tanggung jawabnya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Ada rencana apa Pak untuk ke depan di anak bayi ini Pak? Ini masih rawat jalan, kalau soal itu kontrol ini, masih bertanggung jawab atas Muhammadiyah rumah sakit, soal itu antar jemput pakai mobil, kalau soal kontrol, diajak pasti berhubung. Kasus ini berawal dari laporan orang tua pasien ke SPK Tipul Restabes Palembang yang mengaku jari kelingking anaknya terpotong dengan gunting saat hendak mengganti selang infus pada 3 Februari 2023 lalu. Kejadian ini mendapat respon dari banyak pihak, termasuk wakil wali kota Palembang yang menyesalkan kelalaian dilakukan perawat rumah sakit Muhammadiyah itu. Pemerintah kota Palembang pun meminta seluruh pelayanan rumah sakit di kota Palembang segera dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang karena sangat merugikan masyarakat. Didi Ruanca melaporkan dari kota Palembang. Seorang pria pengendara sepeda motor tewas mengenaskan setelah tubuh dan kendaraannya terlindas truk bermuatan CPO Kelapa Sawit di jalan LED Kolnu Armin, kota Palembang. Seorang pengendara sepeda motor tergeletak tak bernyawa di tengah jalan LED Kolnu Armin, kota Palembang pada kamis pekan lalu. Tubuh pria yang diketahui bernama Jamal Nasrullah itu terlindas sebuah truk tengki bermuatan CPO Kelapa Sawit. Akibatnya, tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kota Palembang itu tewas mengenaskan dengan kondisi luka parah pada bagian kepalanya hingga pecah. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan sepeda motornya dari arah pelabuhan Bumbaru menuju Lemabang. Namun, saat berada di lokasi kejadian, sepeda motor korban oleng dan terjatuh. Naas, dari arah berlawanan datang sebuah truk tengki sehingga pria berusia 30 tahun itu terlindas roda belakang. Ini motor yang terlindas oleh mobil tengki yang bermuat isi CPO. Untuk mobil itu, dari Linggau mau okar muat ke PT PKP. Kejadiannya di Letkol Nur Amin untuk korban meninggal dunia. Perbannya ada satu orang laki-laki kalau dilihat dari bajunya itu dinas di sud kota provinsi. Sudah kondisi? Sudah tekapa, Bu. Sudah tekapa, Bu. Ada apa kopan, Bu? Kompannya ada berbikok. Itu ada mobil tengki. Oh, mobil tengki itu, Bu. Terlindas apa gimana, Bu? Terlindas, ya? Kenal lah kita dengan kopan, Bu. Tidak kenal, Bu. Jasad korban langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang untuk dilakukan visum. Sementara sopir truk tengki berikut kendaraannya kini telah dibawa petugas dari unit Gakum Sat Lantas Polrestabes, Palembang. Deni Irwansah dan Yanwar Ikhrom melaporkan dari kota Palembang. Selamat menikmati, ketika pasokan yang memawsze menarik. Apuime dah 7 semask